Chapter 1. Siapa saya? Saya, Long Chen. Petik 2. Aku melihat ke bawah ke langit, Dewa Pil sembilan langit yang arogan, Long Chen. Saya adalah seseorang yang ditipu dan diintimidasi oleh semua orang, seorang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu berkultivasi, Long Chen. Petik 2. Pikirannya dipenuhi dengan kebingungan, dan pada saat yang sama rasa sakit yang hebat datang dari seluruh tubuhnya. Long Chen tidak dapat menghentikan pikiran kacau pikirannya dan mengeluarkan rangan kesakitan. Chen R., kamu akhirnya terbangun. Terima kasih Dewa, ibumu sangat khawatir untukmu. Jika Anda ingin membual tentang seberapa kuat Anda maka baik-baik saja, tapi mengapa Anda harus berduel dengan orang-orang itu? Suara yang baik dan lembut terdengar di samping telinga Long Chen. Suara itu penuh kebahagiaan dan kenyamanan, tetapi menjelang akhir itu juga menjadi tersedak oleh emosi. Long Chen perlahan membuka matanya. Penglihatan kaburnya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan wajah seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita itu tampaknya berusia 30-an dan dia sangat cantik. Namun, di sudut matanya ada beberapa kerutan dalam yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Saat ini wanita ini sedang berlinang air mata menatap Long Chen dengan mata penuh cinta, membuat hati Long Chen merasakan semburan kehangatan. Nak, kau menakuti ibumu sampai mati. Saat wanita itu berbicara, matanya menjadi lebih merah dan air matanya mengalir. Ibu, Long Chen memandangi wajah yang akrab namun aneh ini. Dia dengan ragu mengatakan satu kata ini, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Nak, jangan menakuti ibumu. Apakah kamu tidak mengenali saya? Wajah wanita itu segera menjadi panik. Pada saat ini, seorang pria tua muncul di samping wanita itu. Dia memeriksa Long Chen, dan berkata, Nyonya Long, Long Chen menderita pukulan di bagian belakang kepalanya, jadi mungkin dia perlu istirahat sebentar untuk memulihkan ingatannya. Jangan terlalu khawatir, baru saja saya memberi tuan muda itu obat. Efek obatnya masih belum sepenuhnya hilang, jadi biarkan tuan muda beristirahat lebih lama. Nyonya Long menatap Long Chen dengan cemas. Dengan enggan dia menganggupkan kepalanya dan dia mengikuti pria tua itu keluar ruangan. Long Chen mendengar pria tua dikejauhan dengan lembut menasihati wanita itu. Nyonya Long, fakta bahwa tuan muda Long berhasil kembali dengan hidupnya sudah sangat beruntung. Jangan terlalu memaksakannya. Nyonya Long dengan gemetar menjawab, maksud guru alkemis adalah bahwa anakku akan. Pria tua yang telah disebut alkemis menghela nafas. Otak belakang tuan muda menerima kejutan yang parah. Sejujurnya, bisa bangun sudah sangat beruntung, namun dampaknya pasti masih akan sangat parah. Kehilangan ingatannya sangat mungkin terjadi dalam situasi ini. Kedua orang itu secara bertahap berjalan semakin jauh sehingga Long Chen tidak bisa lagi mendengarnya dengan jelas, tapi yang hampir tidak bisa didengarnya adalah suara nyonya Long menangis. Long Chen menatap kosong ke langit-langit di atas saat dia merasakan rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya, terutama di bagian belakang kepalanya yang meledak dengan rasa sakit yang membengkak. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya Long Chen, dan Nyonya Long adalah ibu saya. Bagaimana saya bisa memiliki perasaan yang tidak biasa? Dan semua kenangan yang membingungkan ini, dari mana asalnya? Saya memiliki ingatan bahwa saya adalah orang yang sombong, sangat kuat, tetapi pada saat yang sama saya ingat bahwa saya adalah orang yang sering diintimidasi dan diperas sebagai sampah yang pahit. Pil God Long Chen, Sampah Long Chen, manakah diriku yang sebenarnya? Apakah saya reinkarnasi Dewa Pil? Atau apakah saya perpaduan roh Dewa Pil dengan sampah yang lemah? Pikiran Long Chen penuh dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Apapun, itu tidak masalah. Saya Long Chen. Jika saya adalah Dewa Pil maka tidak berarti apa-apa sekarang, yang paling penting adalah saya masih hidup. Saya memiliki dua set kenangan yang bercampur, bagaimana saya bahkan mencoba untuk memperbaiki masalah gila semacam ini. Sebaliknya, yang perlu saya lakukan sekarang adalah membiarkan diri saya pulih secepat mungkin. Merasakan kondisi tubuhnya saat ini, dia dengan cepat menemukan banyak patah tulang. Dia memiliki tiga tulang rusuk yang patah, satu lengan patah di dua tempat, dan yang paling parah, otak belakangnya terluka ke titik di mana sebagian besar kulit kepalanya telah robek. Dia pasti telah menjadi korban serangan yang sangat kejam. Huh, meskipun saya tidak memiliki cara untuk memadatkan energi, kekuatan spiritual saya tampaknya sangat kuat. Saya benar-benar bisa merasakan segala sesuatu dalam jarak 30 meter dari tubuh saya. Long Chen sangat terkejut. Menurut ingatannya yang kacau, kekuatan spiritual sangat tak ternilai, dan itu terutama yang paling penting bagi kultifator pil. Untung, untung, apakah dia adalah reinkarnasi dari dewa pil atau hanya campuran yang mengandung ingatan dewa pil, saat ini dia pasti sangat diuntungkan. Sebelumnya dia telah hidup seumur hidup sebagai dewa pil, dan sekarang memungkinkan dia saat ini untuk memiliki roh yang sangat kuat, keankeran macam apa ini. Namun, ketika dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, ekspresinya berubah. Akar spiritual saya telah diambil. Tulang roh abdemon saya juga kehilangan bagian yang tampaknya digali. Dan hatiku berlubang. Siapakah yang akan menjadi begitu kejam dan mengambil akar roh, tulang roh dan darah roh saya? Tidak heran saya tidak bisa berkultifasi. Long Chen benar-benar marah. Kekuatan spiritualnya saat ini sangat kuat, bahkan ke titik di mana hanya sekilas memungkinkan dia untuk memecahkan misteri mengapa saat ini dia adalah orang cacat yang sama sekali tidak berguna. Akar roh terletak di sumber energi dan tian, itu adalah fondasi seorang kultifator. Tanpa akar roh, tidak ada cara untuk merasakan energi spiritual langit dan bumi, apalagi menyerapnya untuk diolah. Darah roh adalah sesuatu yang orang-orang miliki sejak lahir, itu adalah jejak darah siantian. Meskipun pada dasarnya semua orang dilahirkan dengan itu, mayoritas kultifator tidak tahu apa-apa tentang itu. Tulang roh ditemukan di lubang perut seseorang dan sedikit menonjol. Orang biasa tidak akan memiliki tulang roh. Bahkan di antara para kultifator, mungkin hanya satu dari sepuluh ribu yang memilikinya, yang menandai mereka sebagai jenius. Namun, lokasi Longchen Spirit Bone jelas kehilangan bagian yang memiliki tanda jelas digali oleh seseorang. Wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Jika ingatannya tidak tercampur, bagaimana mungkin dia tidak mengingat siapa yang telah melakukan ini pada tubuhnya. Meskipun ketiga hal ini sangat berharga, mereka tidak akan berguna setelah meninggalkan tubuh pemiliknya. Jika mereka ingin menyakitinya, lalu mengapa mereka harus menggunakan metode yang sekeras itu? Menggunakan metode semacam ini secara praktis menyebabkan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, kemarahan hanya membawa lebih banyak kemarahan, dan karena dia sudah kehilangan mereka, menjadi marah tidak ada gunanya. Sebaiknya jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang melakukan ini. Longchen tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya karena marah. Ini merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Dengan dia memiliki tulang roh, bahkan jika dia idiot, dia tetap jenius mutlak. Tetapi sekarang beberapa penghinaan telah menyebabkan dia menjadi orang yang tidak berguna yang tidak mampu berkultivasi, menyebabkan dia dipermalukan dan menerima pandangan merendahkan dari hampir semua orang. Tepat ketika Longchen hampir tidak bisa menahan amarahnya, pintu kamar dibuka dengan lembut, dan seorang gadis cantik berusia 13 tahun masuk. Ini adalah pelayan Longchen yang dipanggil Bao Er. Tuan muda, saatnya minum obat lagi. Obat? Obat apa itu? Hidung Longchen bergerak sedikit saat dia bertanya. Ini sesuatu yang nyonya Long bayar dengan harga yang sangat mahal. Ini adalah pil tulang harimau yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka Tuan muda. Jawab Bao Er. Dia membuka kotak kecil yang rumit di tangannya, memperlihatkan pil obat di dalamnya. Dikatakan bahwa pil obat ini berasal dari pil Master Yung Ki. Kekuatan obatnya sangat kuat. Melihat benda itu, wajah Longchen menjadi sedikit aneh. Bahkan mainan seperti ini bisa disebut pil. Bentuknya sangat tidak rata dan lebih mirip bakso. Mengabaikan bentuknya, warnanya benar-benar hitam dan bahkan tidak ada sedikit pun kilau. Jika itu tidak mengeluarkan aroma obat yang sangat samar, maka Longchen bahkan mungkin curiga itu adalah bola kotoran domba. Setelah menatap benda di tangannya untuk waktu yang lama, Longchen akhirnya menghela nafas. Seseorang yang telah kehilangan lebih dari 80% esensi pil obat masih bisa disebut Master. Longchen dengan bingung bertanya-tanya bagaimana seseorang berhasil menciptakan sesuatu yang bisa menjadi begitu lembut dan lembek. Pil dapat dibagi menjadi lima kelas, kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, kelas atas, dan kelas tak tertandingi. Ada pun pil di tangannya, itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai salah satu dari lima kelas. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa ini hanyalah barang yang rusak. Itu adalah pil sampah. Biasanya pil Master pasti tidak akan menjual pil obat semacam ini karena mereka tidak mampu kehilangan pelanggan mereka. Seringkali mereka akan diubah menjadi cairan obat atau dibuang begitu saja. Tuan muda, jangan melamun. Untuk mendapatkan pil berharga ini, Nyonya tua sudah menjual perhiasan berharganya sendiri. Kamu harus cepat dan menerimanya, desak bau air. Longchen tidak bisa membantu tetapi merasakan sakit di hatinya. Kesannya tentang ibunya adalah bahwa dia sangat mencintainya sampai-sampai rasanya seperti tenggelam dalam cinta dan memanjakan. Itu mencapai titik di mana ibunya pada dasarnya tidak akan pernah menolak permintaannya. Ibunya telah melakukan segalanya dan segalanya untuknya. Dia telah melahirkannya saat dia masih muda. Dia telah tumbuh dengan cantik secara bawaan, tetapi sekarang dia baru berusia 30 tahun dan sudah memiliki kerutan di sudut matanya. Melihat kerutan yang dalam itu, Longchen tahu bahwa dia sudah berkorban terlalu banyak untuknya. Melihat bola obat di tangannya, dia mengamati bahwa meskipun itu adalah barang yang rusak, bahan obatnya masih tidak buruk. Meskipun kotoran mengambil lebih dari 80%, tidak akan ada masalah dalam menyembuhkan luka-lukanya. Mengambil bola obat, Longchen memerintahkan Bao Er untuk tidak membocorkan kabar apapun tentangnya, kecuali ibunya. Meskipun Bao Er tidak terlalu mengerti, dia masih mempercayai Longchen dan dengan patuh mengangguk. Setelah minum obat, meskipun Longchen tidak memiliki cara untuk menggunakan kultivasi untuk menyerap kekuatan obat, dia berhasil membimbing energi obat ke luka-lukanya dengan menggunakan kekuatan spiritualnya yang hebat, membuat kecepatan pemulihannya sangat cepat. Hari kedua, Longchen perlahan membuka matanya dan dia memiliki senyum terpampang di mulutnya saat dia melatih ototnya. Luar biasa! Meskipun obat itu sangat buruk, ramuan obat itu sendiri berkualitas tinggi. Selain otak belakangnya, sebagian besar lukanya sudah sembuh, dan jumlah energi yang tersisa lebih dari cukup untuk sembuh sepenuhnya. Dia perlahan berjalan menuju cermin. Melihat bayangannya, dia melihat seorang pemuda tampan yang tidak biasa dengan alis seperti pedang dan mata cerah. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Longchen, tidak lagi menjadi Longchen sebelumnya. Saya akan bangkit di atas yang lain. Meski tubuhnya masih sedikit lemah, berjalan tidak lagi menjadi masalah. Longchen meninggalkan ruangan dan melihat bahwa matahari telah terbit dari timur. Setelah merenung selama satu jam, dia memanggil Bao'er dan memberinya daftar bahan obat untuk dia temukan. Namun, ekspresi Bao'er menjadi sedikit malu. Longchen bertanya-tanya apa itu sebelum segera menyadari bahwa keluarga Long saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan uang, dan Bao'er tidak memiliki metode untuk mendapatkan pinjaman. Kalau tidak, ibunya tidak perlu menjual perhiasannya sendiri, bagian dari mahar yang sangat berharga. Keluarga Long saat ini telah jatuh ke dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Merabah-rabah di sakunya, dia menemukan bahwa dia memiliki lebih dari 80 koin perak. Meski tidak banyak, itu sudah cukup untuk membeli bahan obat itu. Bao'er bekerja dengan rajin, dan bahkan tidak sampai dua jam kemudian dia berhasil membeli bahan obat dan kembali ke rumah. Longchen segera mulai membagi dan mengukurnya menjadi beberapa porsi sebelum merebusnya dalam mangkuk besar. Enam jam kemudian, cairan obat yang sangat kental mengeluarkan aroma obat. Ketika Longchen melihat mangkuk dengan cairan obat murah, senyum muncul di mulutnya. Aku, Longchen, akan melampaui yang lain, mulai dari semangkuk cairan obat ini. Chapter 2 Cairan obat masuk ke perutnya, dan Longchen dengan tergesa-gesa menggunakan pikirannya untuk memandu energi obat ke seluruh tubuhnya, membiarkannya bergabung ke dalam tulangnya. Seniman bela diri normal akan membiarkan energi obat berasimilasi di dalam dantian untuk menyerapnya, dan hanya kemudian mereka akan menyebarkannya ke seluruh tubuh mereka. Namun, Longchen tidak memiliki spirit root, sehingga dantiannya benar-benar kosong dan tidak ada cara untuk menyimpan energi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan energi obat menyebar ke setiap sel. Meskipun cairan obat ini dibentuk hanya dari ramuan obat biasa, itu menunjukkan efek obat yang sangat luar biasa setelah melalui pasangan dan proporsi Longchen. Ketika energi obat mengalir ke seluruh tubuhnya, pori-pori yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan setiap sel tampak seolah-olah dalam keadaan mati lemas karena mereka semua mulai dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Boom! Ledakan teredam datang dari dalam tubuh Longchen. Meridiannya yang awalnya tersegel semuanya dibuka paksa dan Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan rangan teredam. Ketika orang lain berkultivasi, mereka akan menggunakan ki dantian untuk sedikit demi sedikit membuka meridian mereka secara bertahap yang tidak akan menimbulkan rasa sakit. Namun, Longchen tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa meminjam sumber energi luar. Energi ini seperti air laut yang mengalir ke sungai, kekuatan kekerasan dan ganasnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sembarang orang. Rasa sakit ini? Saya pasti akan mengingat rasa sakit ini. Longchen menggertakkan giginya, jika bukan karena seseorang yang mencuri akar rohnya, bagaimana dia bisa dipaksa untuk memilih metode gila seperti itu? Bang! 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 Ledakan terus-menerus bergema dari tubuhnya saat meridiannya terbuka satu per satu. Setiap kali saluran meridian dibuka, rasa sakit yang hebat akan melanda tubuhnya. Ketika semua meridiannya akhirnya dibuka, Longchen hampir pingsan hingga koma. Dia harus istirahat selama dua jam penuh sebelum perlahan-lahan bangkit kembali. Dengan rasa sakit yang sekarang melewatinya, Longchen merasa bahwa pori-pori dari jari kaki hingga kepalanya terbuka, dan dengan setiap nafas yang dia ambil, dia menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Luar biasa, saya akhirnya bisa berlatih kultivasi sekarang setelah meridian saya terbuka. Longchen merasakan kondisi tubuhnya. Dengan meridiannya terbuka, dia dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi melalui pori-porinya untuk menyehatkan tubuhnya agar menjadi lebih kuat. Pertama-tama saya harus memikirkan metode untuk menghasilkan uang, Longchen bergumam pada dirinya sendiri. Berganti pakaian, dia meninggalkan kamarnya. Pada saat ini sudah lewat tengah hari, tapi tak terduga hanya ada sedikit orang yang terlihat di tanah bangsawannya yang besar, membuatnya tampak seperti tempat yang sangat sunyi. Ayah Longchen adalah markis penjaga perbatasan, dan sekarang pergi ke perbatasan liar. Longchen dan ibunya harus menderita banyak tatapan merendahkan dari semua orang di ibu kota kekaisaran selama beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka memiliki posisi keluarga bangsawan, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, mereka benar-benar miskin, dan di seluruh perkebunan hanya ada 10 atau lebih pelayan yang melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mereka karena mereka tidak mampu mempekerjakan lebih banyak orang. Dapat dikatakan bahwa dalam semua aristokrasi, mereka adalah keluarga dalam kesulitan terburuk, dan Longchen sendiri adalah yang paling miskin dari yang miskin. Phoenix Cry Empire saat ini berada di zaman kemasan seni bela diri. Pada dasarnya semua orang berlatih seni bela diri. Tetapi ternyata, tubuh fisik Longchen tidak mampu berlatih seni bela diri, menjadikannya seseorang yang akan dicemoh semua orang. Tapi kebalikan dari Longchen adalah ayahnya, Long Tian Xiao. Dia adalah yang terkuat dari generasinya, dan dengan dia menjaga perbatasan liar, bahkan jika suku barbar menyerang dengan kejam, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melangkah bahkan setengah kaki di dalam kekaisaran Phoenix Cry. Long Tian Xiao adalah dewa militer kekaisaran Cry Phoenix dari generasi ini, sedangkan Longchen adalah sampah yang bahkan tidak bisa memasuki Kisen Xing. Mustahil untuk mencegah orang merasa bahwa ayah harimau ini memiliki anak seekor anjing. Banyak orang akan mengejeknya, tetapi Longchen tidak akan peduli. Akan tetapi, hari itu, putra Man Huang Hou, Zhou Yaoyang, mengejek Longchen dengan mengatakan bahwa dia bukanlah putra ayahnya. Kemarahan Longchen segera melonjak ke langit. Zhou Yaoyang jelas telah menghina ibunya sebagai tidak setia. Kemarahan Longchen bahkan telah menyebabkan dia menjadi kebingungan dan dia dengan sembrono menantang lawannya untuk berduel. Tapi lawannya adalah orang yang kuat di Heaven Stage Ki Kondensasi ke-7, sementara dia hanya orang biasa yang bahkan tidak mampu mencapai Kisen Xing. Dia pada dasarnya meminta untuk dipermalukan. Akibatnya, dia kemudian dipukul sampai kehilangan kesadaran dan hampir mati. Dia dikirim pulang, dan berita itu menyebabkan Longchen menjadi bahan ejekan selama beberapa waktu di Ibu Kota Kekaisaran. Meninggalkan tanah bangsawannya, Longchen langsung pergi ke pasar 100 jamu di Ibu Kota Kekaisaran. Itu adalah tempat di mana semua jenis bahan obat yang berharga dijual. Saat ini yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan pemahaman tentang situasi pasar jamu. Di sepanjang jalan ada cukup banyak orang, dan ketika mereka mengenali Longchen, mereka tidak bisa menahan untuk menunjukkannya di belakang, namun Longchen sudah terbiasa dengan ini. Tetapi pada saat yang sama, dia tersenyum pahit di dalam. Ayahnya sendiri telah menekan seluruh perbatasan liar, yang merupakan tindakan berjasa luar biasa yang melindungi seluruh Kekaisaran. Namun apa yang dia peroleh untuk itu? Dua ibu anak ini telah dibiarkan menderita bullying dan tatapan memalukan dari Ibu Kota Kekaisaran, dan Longchen hampir dipukuli sampai mati. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai penghargaan? Sekelompok orang yang dilindungi oleh ayahnya semuanya memandang rendah putranya, inikah balasannya? Longchen mempercepat langkahnya. Meskipun dia tidak takut dengan tatapan seperti ini, dia akan selalu menjadi sedikit suram. Tetapi pada saat ini, jalannya tiba-tiba diblokir oleh sekelompok orang. Eh ya, apakah kamu sebenarnya Longchen? Aku dengar kamu dipukul sampai ibumu sendiri bahkan tidak bisa mengenalimu, jadi bagaimana kabarmu begitu bersemangat sampai kamu lari hari ini? Di depan Longchen adalah seorang remaja 16 tahun mengenakan pakaian mencolok yang mengejeknya dengan dua penjaga. Orang ini juga terlahir sebagai pewaris bangsawan dalam keluarga bangsawan dan dipanggil Li Hao. Namun posisinya dalam aristokrasi tidak tinggi dan statusnya tidak sebanding dengan Longchen. Tetapi di kekaisaran Phoenix Cry, bangsawan dan status hanya nomor dua. Yang paling penting masih kekuatan. Li Hao berdiri tepat di tengah jalan, dan jika Longchen ingin lewat, dia harus melewatinya. Jika itu adalah Longchen sebelumnya, dia akan berbalik dan berjalan kembali, tapi Longchen hari ini memandang Li Hao, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Orang-orang mengatakan bahkan anjing yang terlatih tahu untuk tidak menghalangi jalan. Sepertinya Anda bahkan tidak sebagus anjing. Longchen, sepertinya kamu tidak ingat pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali. Jika Anda ingin dikalahkan dalam satu inci dari hidup Anda lagi, maka mari kita bertarung di arena bela diri. Ekspresi Li Hao berubah sebelum dia sekali lagi mengejeknya. Itulah mengapa saya mengatakan Anda adalah seekor anjing, pergi saja makan omong kosong dengan Zhou Yao Yang. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membuang waktunya untuk orang seperti ini. Dia harus menangani urusannya sendiri, jadi dia mulai berjalan mengelilinginya. Longchen, kamu meminta kematian. Li Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi marah, tidak menyangka bahwa Longchen yang selalu pengecut benar-benar akan bertindak dengan cara yang pantang menyerah sehingga pada dasarnya bahkan tidak memperhatikannya. Dia menjulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Longchen. Longchen sedikit mengernyit, tapi saat dia hendak mengatakan lebih banyak, seseorang berjalan mendekat, dan menuju Li Hao, dia mengutuk. Li Hao, kaulah yang meminta kematian. Menurutmu siapa yang berani mengancam saudaraku? Petik 2. Orang yang datang berusia 18 tahun yang sangat tinggi. Tingginya sangat luar biasa karena tingginya sembilan kaki, yang lebih tinggi daripada salah satu dari mereka dengan di atas kepala dan sangat mengintimidasi. Si Feng, ini bukan urusanmu. Akan lebih baik jika Anda tidak ikut campur. Ketika Li Hao melihat Si Feng, yang bisa dia lakukan hanyalah bertindak tangguh meskipun dia lebih lemah. Si Feng juga seorang pewaris mulia yang statusnya hampir sama dengan miliknya, tetapi Si Feng adalah orang yang kuat yang telah mencapai tahap ke-8 kondensasi Qi, sementara ia hanya di kondensasi Qi tahap ke-3. Selain itu, Si Feng memiliki kekuatan bawaan yang berarti bahwa di antara orang-orang di peringkat yang sama dengannya, hanya sedikit yang setara dengannya. Karena itu, Li Hao tidak punya nyali untuk menantang Si Feng. Saudara Longchen, ku dengar Zhou Yao yang itu memukulmu. Bagaimana kalau saya pergi membantu Anda melampiaskan amarah Anda? Si Feng memandang Longchen dan ekspresinya menjadi marah. Longchen melihat orang besar di depannya, dan hatinya terasa sedikit hangat. Si Feng adalah satu-satunya di ibu kota kekaisaran yang akan menganggapnya sebagai saudaranya. Tidak, terima kasih, permusuhan saya adalah sesuatu yang akan saya bayar sendiri. Jangan khawatir tentang itu. Longchen sedikit tertawa, menepuk bahu Si Feng. Ketika Si Feng mendengar Longchen mengatakan ini, dia berpikir bahwa Longchen mungkin mengkhawatirkan citranya sehingga dia tidak mengangkat masalah itu lagi. Ayo pergi, ikut aku jalan-jalan. Kata Longchen sambil tersenyum, dan dia membawa Si Feng untuk berjalan-jalan. Ketika Li Hao melihat mereka berdua menganggapnya hanya udara tipis, dia tidak bisa menahan diri untuk dengan marah mengutuk. Longchen, jika kamu punya nyali maka kamu akan bergabung denganku dalam duel. Mereka baru saja berjalan beberapa langkah ketika Li Hao mengatakan ini dan mereka berhenti. Dari dalam mata Longchen muncul niat membunuh yang kuat dan dia perlahan menoleh. Kamu ingin berduel denganku, suara Longchen sangat dingin. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pecahan es yang menyebabkan orang gemetar di tulang mereka. Li Hao tidak bisa membantu tetapi menggigil. Untuk beberapa alasan dia merasa Longchen hari ini agak aneh, tetapi kata-kata besarnya telah diucapkan, jadi jika saat ini dia bertindak seperti pengecut, maka dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota kekaisaran. Selain itu, dia sudah terbiasa menindas Longchen berulang kali, jadi dengan pengalaman itu, dia mengabaikan jejak ketakutan yang muncul di hatinya. Lumayan, kamu berani menerima duel. Li Hao mengejek dengan suara nyaring. Tidak masalah, namun saya ingin menambahkan beberapa taruhan. Kata Longchen setelah berpikir sejenak. Menambahkan taruhan. Haha, keluarga Longmu sudah hampir tidak bisa makan sendiri. Apa yang akan kamu ambil sebagai taruhannya? Kamu bisa menggunakan harta keluargamu. Atau bagaimana jika kamu kalah, kamu akan menjadi budakku. Li Hao dengan dingin mengejek. Namun apa yang tidak dia sadari adalah bahwa di sudut mulut Longchen ada senyuman tidak berperasaan yang sepertinya memiliki beberapa niat tersembunyi. Kakak Si, bisakah kau meminjamkanku pedang bela dirimu? Longchen bertanya. Ambil. Si Feng agak benci berpisah dengannya, tetapi dia masih menyerahkan pedangnya. Longchen mengangguk, dan dia diam-diam mencatat bantuan ini ke dalam hatinya. Terhadap Li Hao, dia berkata, Pedang bela diri ini bukan kualitas terbaik, tapi masih bernilai 8.000 koin emas. Untuk hari ini saya hanya akan menghitungnya sebagai 5.000 koin emas. Jika Anda menang, Anda dapat mengambil pedang bela diri, tetapi jika Anda kalah, Anda harus memberi saya 5.000 koin emas. Bagaimana? Hati Li Hao bergetar, pedang Si Feng terbuat dari esensi baja dan ditempa oleh seorang master. Itu pasti bernilai setidaknya 8.000 koin emas. Hari ini si idiot Longchen benar-benar memutuskan untuk menggunakan hal seperti itu sebagai taruhan, dia sudah lama mulai tertawa riang di dalam hatinya. Li Hao sekali lagi mencibir. Saya tidak tahu apakah jika kamu kalah, seseorang akan memutuskan untuk mundur dan tidak mengaku. Jangan khawatir, aku, Si Feng, akan menjaminnya. Si Feng tersenyum dingin. Bagus, kalau begitu ayo pergi ke arena bela diri untuk menandatangani kontrak. Jika hari ini saya tidak mengalahkan Anda, maka di masa depan saya tidak akan menjadi Li Hao. Li Hao tidak bisa membantu dari menjadi sangat bersemangat saat dia berbicara dengan semangat tinggi. Wajah Longchen masih tenang, namun di dalam matanya tampak kegelapan. Li Hao hanyalah salah satu anjing Zhou Yaoyang, jadi dia tidak pernah diperhatikan oleh Longchen. Namun, sekarang mereka selalu merencanakan untuk melawannya, apa saja jenis konspirasi tersembunyi yang ada di sana. Namun, tidak peduli konspirasi macam apa itu, kebenaran akan selalu terungkap suatu hari nanti. Longchen berjalan langsung ke arena bela diri di luar ibu kota Kekaisaran. Chapter 3 Di Kekaisaran Phoenix Cry, kebiasaan bela diri sangat populer, sehingga beberapa perselisihan tidak dapat dihindari. Dengan demikian, tahap hidup dan mati telah dibangun di luar ibu kota Kekaisaran di mana orang dapat menyelesaikan perselisihan pribadi. Selama kedua belah pihak setuju dan menandatangani kontrak arena bela diri, maka begitu mereka memasuki arena bela diri, bahkan jika mereka membunuh lawan mereka. Mereka tidak akan menerima hukuman apapun dari ibu kota Kekaisaran. Hampir setiap hari tempat ini dipenuhi dengan kerumunan yang ramai dan hari ini tidak ada bedanya. Namun, setelah beberapa pertandingan berakhir, dua pemain muda berjalan ke atas panggung dan menyebabkan keributan. Bukankah orang itu Longchen? Mengapa dia datang ke sini? Ya, kemarin dia hampir dipukul sampai mati. Bukankah aneh baginya berada di sini hari ini? Hef. Aku yakin dia tidak ingin hidup lagi dan ingin seseorang menghajarnya sampai mati di sini. Senior Long Tian Xiao mungkin Zenyuan Hou dan disebut Dewa Militer generasi ini, tetapi orang-orang yang memberinya gelar Dewa Militer adalah orang-orang miskin yang harus menderita melalui perang dan konflik. Di ibu kota kekaisaran, yang dipenuhi dengan orang-orang kaya yang semuanya dalam kedamaian dan kemakmuran, orang-orang tidak menempatkan Long Tian Xiao yang lahir di keluarga biasa pada level yang sama dengan mereka. Dan dengan demikian, hanya sedikit orang di seluruh ibu kota kekaisaran yang menghormati Longchen. Longchen, dasar sampah, kenapa kamu kembali? Bukankah Anda hanya menunda pekerjaan tanpa alasan? Siapa yang ingin melihat seni bela diri Anda? Cepat dan kalahkan. Ya, jika kamu ingin bunuh diri maka cari tempat tanpa orang. Tidak ada yang mau melihat sampah seperti itu, jadi berhentilah membuang-buang waktu kami. Dalam sekejap, beberapa ratus orang penonton semuanya memaki-maki dengan keras, tidak satupun dari mereka menyembunyikan rasa jijik mereka pada Longchen. Namun, di sudut biasa-biasa saja di kejauhan, dua gadis berkerudung sedang mengawasinya dengan penuh perhatian. Kakak, yang itu tunanganmu. Mengapa dia tampak sangat lemah? Tidak ada sedikitpun fluktuasi di sekitar tubuhnya, kata salah satu gadis dengan kecewa. Hef, jika bukan karena ayah bertindak egois, dia tidak akan mengatur pernikahan saya ketika saya bahkan belum lahir. Benar-benar menjengkelkan, jawab gadis lainnya. Di arena bela diri, Longchen bahkan tidak memperhatikan dua gadis yang memata-matai dia, dan terhadap teriakan dan teriakan, dia juga tidak merespon sama sekali. Dia hanya dengan acuh-ta'acuh menatap Li Hao. Li Hao menunjukkan keributan orang-orang dan mencibir. Lihat, Anda adalah sampah yang tidak diinginkan, dan jika Anda pintar, Anda hanya akan menamparkan kepala Anda dan mati. Longchen terus hanya dengan acuh-ta'acuh menatapnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dong. Suara bel terdengar, menandakan dimulainya duel. Saat bel itu berbunyi, hidup dan mati hanya dipisahkan oleh garis tipis. Karena bel berbunyi, kerumunan yang semula gaduh menjadi sunyi, bagaimanapun juga, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa yang tahu kapan hidup seseorang akan berakhir? Saudari, tunanganmu ini sepertinya tidak memiliki basis kultivasi, sementara lawannya berada di kondensasi Key Heaven Stage ketiga. Apakah kamu tidak khawatir? Gadis itu bertanya. Hef, apa gunanya aku khawatir. Dia sekarat baik-baik saja. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Gadis lainnya mendengus acuh-ta'acuh. Tetapi meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, dia telah mengeluarkan jaring sutra yang sangat aneh dan kuno. Hei, jangan bilang kamu tidak peduli, kamu sudah mengeluarkan senjata bela diri kamu. Sepertinya Anda masih peduli. Dan tahukah Anda, meskipun bakat kultivasinya adalah sampah, dia tidak terlalu jelek. Bagaimana jika Anda tidak menginginkannya, Anda bisa memberikannya kepada saya? Gadis itu bercanda dengan tertawa. Bagaimana seseorang bisa diberikan secara acak kepada Anda? Jika Anda menyukainya, Anda bisa menunggu saya menarik diri dari pengaturan pernikahan. Setelah itu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, jawab wanita satunya dengan marah. Hei, di arena bela diri, Longchen dari awal hingga akhir tetap setenang air, dan jika dibandingkan dengan dia kemarin yang mengertakkan gigi dalam kemarahan total, perbedaan itu membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Longchen, dengan kematianmu yang dekat, kamu memutuskan untuk menjadi tenang. Jangan khawatir, karena taruhan yang Anda usulkan, saya tidak akan memukul Anda sampai mati hari ini. Li Hao sangat sombong dan percaya diri. Kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Cepat dan datanglah padaku, aku masih ada pekerjaan lain nanti, jawab Longchen dengan sikap yang sedikit tidak sabar. Karena seluruh penonton sangat tenang, setiap kata dari Longchen berhasil masuk ke telinga penonton, dan dalam sepersekian detik semua orang yang menonton arena bela diri meledak menjadi cemohan yang mengejek. Li Hao, apa yang masih kamu tunggu? Cepat dan pukul anak ini sampai mati. Dia benar-benar membuat kita merasa terlalu malu untuknya. Beberapa orang yang hadir mengenali Li Hao, jadi mereka memanggilnya. Senyum dingin muncul di wajah Li Hao, dan tidak lagi ragu-ragu, kekuatan Heaven Stage of Key Condensation ketiganya benar-benar meledak. Kakinya menekan sedikit di arena bela diri, dan dia segera menembak ke arah Longchen, meninju tinjunya. Ketika Li Hao mulai menyerang, kerumunan di bawah arena bersorak, penampilan Li Hao saat ini tampak sangat gagah dan tampan. Serangan yang bagus, ini adalah tinju pohon angin giok. Beberapa orang mengenali gerakan itu dan bersorak, namun ekspresi kedua gadis yang jauh itu dipenuhi dengan penghinaan dan cemohan. Longchen juga mencibir, jenis gerakan idiot yang penuh dengan kesalahan ini masih bisa digunakan untuk melawan musuh. Tinju itu menghantamnya dan angin kencang bersiul saat mendekat, tapi Longchen sepertinya tidak menyadarinya sama sekali dan tidak bergerak bahkan satu inci pun. Haha, sampah ini bahkan tidak tahu cara menghindar, ejek beberapa orang di bawah panggung. Namun tepat ketika ejekan ini baru saja diteriakan, tinju Li Hao berhenti total hanya 3 cm dari wajah Longchen. Orang-orang yang awalnya mengejek tiba-tiba terdiam total. Mereka memperhatikan bahwa salah satu kaki Longchen telah menyerang dan dengan keras menendang Li Hao di antara kedua kakinya. Li Hao yang awalnya berseri-seri dengan kebahagiaan dan anggun, sekarang memiliki ekspresi seperti terong ungu. Tendangan Longchen jelas membuatnya kesakitan yang sangat parah, membuat fitur wajahnya melengkung dan mencegahnya bergerak. Namun, dia mungkin tidak bisa bergerak dari rasa sakit, tetapi Longchen bisa. Hanya dalam jeda singkat ini, Longchen menjambak rambut Li Hao, menariknya dengan kuat sambil juga menendang dengan kuat dengan lututnya. Slam-slam-slam, Longchen menyelesaikan aksinya dengan cara yang sangat menyegarkan, dan dalam waktu singkat aksinya yang kuat dan cepat memberi orang pertunjukan yang sangat intens. Suara patah tulang yang tidak menyenangkan keluar dari tubuh Li Hao. Hidungnya sudah robek, seluruh wajahnya berlumuran darah, dan dia sendiri sudah pingsan. Untuk sesaat, tidak ada satu suara pun yang terdengar dari kerumunan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang kuat di heaven state key kondensasi ketiga akan dipukuli oleh sampah yang tidak memiliki basis kultivasi, dan dengan cara yang begitu cepat. Selain itu, dia melakukannya dengan cara yang paling bersih dan efisien. Hasil semacam ini adalah tamparan keras di wajah kerumunan yang mengejeknya. Bahkan dua gadis pengamat yang jauh benar-benar terkejut. Meskipun Li Hao bukan apa-apa bagi mereka dan dia dapat dengan mudah dibunuh dengan lambayan tangan mereka, tapi Long Chen tidak sama dengan mereka. Sejak awal, tidak ada jejak energi spiritual yang telah digunakan oleh Long Chen dan dia sepenuhnya mengandalkan kemampuan orang biasa untuk mengalahkan Li Hao. Long Chen menang. Sebuah suara datang dari bawah panggung dari seorang lelaki tua yang sering bertugas di arena bela diri dan pendaftarannya. Perut Long Chen berfluktuasi dengan cepat beberapa kali, dan hanya dengan kemauan yang besar dia berhasil menghentikan dan menekan niat membunuh di dalam dirinya. Sekarang bukan waktunya untuk membunuh orang. Tetapi dia telah ditindas untuk waktu yang lama, dan sekarang dia telah meledak, sulit baginya untuk menariknya. Tapi seperti yang dilihat seluruh dunia, tindakan Long Chen tampaknya berasal dari kurangnya kekuatan seperti dia terengah-engah. Long Chen berjalan turun dari panggung ke orang tua itu dan menerima pedang yang dia gunakan sebagai taruhannya serta kartu kristal dengan 5.000 koin emas di atasnya. Aturan di sini adalah bahwa sebelum pertandingan, mereka harus menyerahkan taruhannya kepada wasit untuk menunjukkan bahwa itu adil dan juga menurunkan peluang siapapun untuk mundur selama pertempuran. Setelah menerima pedang bela diri, Long Chen langsung mengembalikannya ke Xi Feng, dan menempatkan kartu kristal kejubahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi agak bersemangat. Meskipun 5.000 koin emas tidak terlalu banyak, itu bisa membantu menyelesaikan sedikit situasi putus asa keluarganya. Sudah sangat lama sejak mereka menerima gaji dari kekaisaran, dan saat ini keluarga Long dengan cepat mencapai titik di mana mereka bahkan tidak mampu membeli makanan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka berdua pergi tanpa tergesa-gesa. Kedua gadis itu menyaksikan Long Chen pergi, dan segera setelah itu mereka juga menghilang. Berita bahwa Long Chen telah mengalahkan Li Hao sepertinya mendapatkan kaki karena menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat seluruh ibu kota kekaisaran mempelajarinya. Berita itu membingungkan banyak orang, bagaimana mungkin sampah yang tidak bisa berlatih seni bela diri menjadi sesulit ini untuk ditangani. Tetapi bahkan dengan begitu banyak orang yang secara pribadi melihatnya serta berita bahwa Li Hao harus diangkut kembali ke rumahnya, beberapa orang masih tidak mampu sepenuhnya menerimanya. Long Chen ingin membagi penghasilannya dengan Xi Feng tetapi Xi Feng benar-benar tidak mau, dan pada akhirnya dia dengan cepat membuat alasan bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum buru-buru pergi, bahkan tidak bertanya pada Long Chen bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mengingat bantuan ini di dalam hatinya, Long Chen langsung pergi ke pasar seratus jamu. Memasuki pasar seratus jamu, Long Chen meminta katalog bahan obat mereka. Di atasnya terekam sangat jelas berbagai nama dan harga bahan jamu. Long Chen melihat sebagian besar bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil Feng Fu. Cukup beruntung bahwa ramuan obat untuk pil Feng Fu tidak jarang ditemukan. Namun melihat harganya, hati Long Chen praktis meneteskan darah. Koin emas yang dimilikinya hanya cukup untuk membeli tiga porsi bahan obat. Tapi dia tidak bisa menghabiskan semuanya untuk bahan obat ini karena dia masih perlu membeli kuali obat untuk disuling, serta untuk membeli beberapa bahan obat cadangan lainnya. Sedikit koin emas yang dimilikinya seperti secangkir air yang mencoba memadamkan gerobat yang terbakar. Tetapi tidak membelinya juga tidak dapat diterima, jadi Long Chen mengatupkan giginya dan menghabiskan 1.200 koin emas untuk membeli tungku kuali perunggu dengan kualitas terburuk. Dia juga membeli satu set bahan obat untuk pil Feng Fu serta sejumlah besar bahan obat untuk ki-recovery powder. Pada saat Long Chen meninggalkan pasar ratusan jamu, dia hanya memiliki sisa 500 koin emas. Setelah pulang ke rumah, Long Chen langsung ke kamar sendiri. Dengan mengunci pintu dengan kuat, dia memerintahkan Bao Er untuk memberitahu semua orang bahwa dia tidak boleh diganggu. Dia tahu ibunya akan mendengar berita bahwa dia sekali lagi pergi berkompetisi dalam seni bela diri, dan takut ibunya akan khawatir, dia dengan sengaja menyuruh Bao Er untuk memblokirnya. Bagaimanapun, tidak ada yang terjadi padanya dan ibunya seharusnya tidak terlalu khawatir. Saat ini dia harus memanfaatkan setiap detik-setiap menit untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia yakin bahwa kesulitan keluarga Long saat ini tidak sesederhana seperti yang terlihat, dan Long Chen merasakan datangnya krisis. Energi spiritual di tubuh Long Chen mulai bergerak, dan sekelompok api muncul di tangannya. Ini adalah pil flame yang diaglomerasi dari pil kultifator. Tetapi ketika Long Chen melihat bola api ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, nyala api ini terlalu lemah. Pil flame dibentuk dari energi spiritual pil kultifator, dan melalui metode operasi khusus itu dikondensasi menjadi api energi spiritual. Namun suhu pil flame Long Chen saat ini sangat rendah, dan bahkan dibandingkan dengan pil flame sebiasa, itu jauh lebih lemah. Selain itu, Long Chen menemukan bahwa tanpa dantiannya untuk mendukungnya, dia tidak dapat mempertahankan pil flame selama lebih dari seperempat jam, yang jauh dari cukup waktu untuk memperbaiki pil obat. Long Chen tersenyum pahit, namun, untungnya dia memiliki rencana cadangan, yang pertama kali menyempurnakan bubuk pemulihan energi. Menempatkan bahan obat ke dalam kuali, dia mengolahnya satu per satu. Namun dia tidak menggunakan pil flamenya, melainkan menggunakan api normal dari kayu. Ketika semua bahan obat telah dimurnikan, dia menempatkannya ke dalam kendi berisi air untuk membentuk cairan pemulihan energi, dan setelah beristirahat untuk waktu yang singkat, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mempersiapkan dirinya untuk secara resmi mulai menyempurnakan pil Feng Fu. Catatan. Feng Fu adalah titik akupuntur di bagian belakang leher. Feng sama dengan angin, sedangkan Fu mengacu pada lokasi suatu tempat yang mengontrol sesuatu. Artinya, lokasi itu adalah titik di mana aliran nafas di dalam tubuh dikendalikan. Chapter 4, Nine Yin Grass, penyempurnaan selesai. Earth Dragon Root, penyempurnaan selesai. Flame Seed, penyempurnaan selesai. Lebih dari 30 jenis tanaman obat dimurnikan satu per satu, menggunakan lebih dari 2 jam waktu Long Chen dan menyebabkan keringat. Pil penyulingan tidak sama dengan obat dekokting. Setiap esensi ramuan obat harus diekstraksi sementara pada saat yang sama menghilangkan kotoran, membentuk bubuk. Namun nyala api di tangan Long Chen memiliki kualitas yang terlalu rendah dan bubuk halus masih menyimpan banyak kotoran untuk menjadi ideal. Tetap saja, ini adalah satu-satunya metode yang dia miliki. Pertama-tama, basis kultifasi Long Chen tidak mencukupi, dan karena itu dia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan pil flame, membuat kekuatannya lemah. Kedua, saat ini Long Chen tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menaklukkan api yang berbeda sehingga dia hanya bisa menerima apa yang dia miliki. Tetapi ingin berlatih dalam metode alkimia tidak hanya membutuhkan pil flame yang kuat, tetapi juga membutuhkan energi spiritual yang kuat, dan persyaratan yang paling penting adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dua persyaratan lainnya tidak terlalu sulit. Adapun pil flame, selama Anda mendapatkan semua persiapan yang tepat, Anda bisa merebut Magical Beast jenis api dan secara bertahap menjinakkannya menjadi hewan peliharaan. Dengan menggambar api Magical Beast, Anda bisa mengembangkan api Anda sendiri untuk menyamai kekuatannya yang luar biasa. Lebih dari 99% alkemis yang mampu menggunakan Beast Flames. Hanya beberapa orang yang memiliki warisan kekuatan yang sangat kuno yang dapat mengendalikan api roh yang sangat misterius dan mistis yang ditemukan di dalam langit dan bumi. Api roh adalah api yang memiliki jiwa mereka sendiri, dan menurut ingatan Long Chen, dia sebelumnya telah mengendalikan api roh surga dan bumi yang sangat tangguh. Tapi tidak peduli betapa hebatnya itu di masa lalu, saat ini dia hanya bisa menggunakan api sampah ini untuk pemurnian pilnya. Bagaimanapun, hal-hal dalam ingatannya bukanlah hal-hal yang bisa dia keluarkan. Setelah cukup istirahat, Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia meletakkan lilin di tangannya dan nyala api kuning muncul. Lumayan, setelah melalui penyempurnaan, kekuatan apinya meningkat sedikit. Biarlah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah secara berurutan memurnikan tujuh esensi obat yang berbeda, dia melemparkannya ke dalam tungku. Kekuatan spiritualnya meletus dan nyala api di tangan Long Chen tiba-tiba berfluktuasi, dan dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang beberapa kali lebih kuat. Menggunakan kekuatan spiritual untuk mendukung nyala api, jika alkemis lain melihat ini, bukankah mereka akan terkejut sampai mati? Long Chen tersenyum pahit. Kekuatan spiritual adalah dasar dari penyempurnaan pil apapun. Pada saat pemurnian, sejumlah besar kekuatan spiritual dibutuhkan untuk mengontrol suhu. Jika bahkan sedikit penyimpangan terjadi, itu akan menyiang-nyiakan semua upaya Anda sebelumnya dan Anda akan berakhir dengan memurnikan tumpukan abu pil. Dan jika pil obat memiliki kekuatan obat yang sangat besar, maka Anda bahkan dapat menyebabkan ledakan tungku. Kebanyakan alkemis tidak akan mulai menggunakan kekuatan spiritual mereka tepat di awal pemurnian. Mereka hanya akan menggunakannya untuk tahap terakhir ketika pil akan terbentuk untuk mengontrol kekuatan api dengan sangat hati-hati. Bagaimanapun, itu adalah waktu kritis dalam pembentukan pil. Pada saat itu suhu nyala api harus terus berubah, terkadang tinggi dan terkadang rendah, dan untuk itu diperlukan konsumsi kekuatan spiritual yang besar. Jika pada saat itu kekuatan spiritual sang alkemis sudah habis, maka tungku pil pada dasarnya bisa dianggap gagal. Namun, Long Chen sebenarnya mulai menggunakan kekuatan spiritualnya tepat di awal penyempurnaan. Dan sebagai tambahan dia menggunakan kekuatan spiritual yang berharga ini hanya untuk meningkatkan nyala api, memperlakukannya seperti kayu bakar. Setiap alkemis pasti akan mengamuk dan mengutuknya karena melakukan itu. Bahkan jika seseorang adalah pemboros yang sembrono dan sembrono, tidak ada yang benar-benar akan menghabiskannya seperti ini. Tapi Long Chen tidak khawatir. Menurut ingatannya, kekuatan spiritualnya sudah tidak kurang dibandingkan dengan alkemis biasa. Peringkat pil kultifator adalah pil apprentice, pil adep, pil master, pil king, pil emperor, pil anchester, pil venerate, pil sing, dan pil god. Pil fenfu adalah pil obat tingkat pertama dan umumnya hanya kultifator pil yang telah mencapai tahap bela diri pil yang dapat memperbaiki pil obat tingkat pertama. Ingatan Long Chen saat ini juga termasuk dari dewa pil, jadi dia benar-benar jelas tentang kemampuannya saat ini. Ketika Long Chen terbangun, kekuatan spiritualnya telah berubah menjadi sangat kuat dibandingkan dengan dirinya yang sampah sebelumnya, oleh karena itu Long Chen memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Tungku pil di depan Long Chen sedikit bergetar, mengeluarkan sedikit suara mendengung. Hei hei, dengan meningkatkan kekuatan api, kecepatannya meningkat cukup banyak. Dia buru-buru memasukkan tiga bahan obat lagi ke dalam tungku, namun saat ini dahi Long Chen sudah berkeringat. Dengan tergesa-gesa mengambil sedotan, dia meletakkan salah satu ujungnya ke dalam stopless obat yang berisi cairan pemulihan energi dan dengan cepat meminum seteguk penuh. Ketika cairan pemulihan energi memasuki perutnya, pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka dan mulai menyerap energi spiritual antara langit dan bumi dengan gila. Energi spiritualnya yang semula akan habis dengan cepat pulih. Ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Long Chen sebelumnya. Tampanya tidak ada cara baginya untuk memperbaiki pil Feng Fu. Dengan level dia saat ini, akan menjadi lelucon jika dia benar-benar bisa memperbaiki pil sendiri tanpa bantuan. Dengan sedotan di mulutnya, sesekali dia akan menarik seteguk cairan pemulihan energi lagi untuk mengisi kembali energi spiritual tubuhnya. Dengan energi spiritual Long Chen diisi ulang, kekuatan spiritualnya bisa menunjukkan betapa sangat kuatnya itu, dan hanya dua hari kemudian Long Chen mulai merasa sedikit kelelahan. Itu adalah tanda bahwa kekuatan spiritualnya sebagian besar telah habis. Tapi saat ini bahan obat semuanya sudah diserap ke dalam kuali obat, jadi yang tersisa hanyalah menyelesaikannya. Aroma obat juga mulai memenuhi udara. Meskipun kesan Long Chen tentang pil obat tingkat pertama adalah sangat mudah untuk memperbaikinya sehingga bisa dilakukan dengan mata tertutup, saat ini dia bukan lagi dewa pil yang sama dalam ingatannya. Takdirnya telah berubah total, dan mengatakan bahwa dia tidak gugup adalah sebuah kebohongan. Bas! Tiba-tiba interior tungku pil mulai berdenyut, mengeluarkan semburan suara mendengung. Energi di dalam tungku pil juga mulai mengamuk. Long Chen tidak menjadi sedikit pun panik, dan sebaliknya dia bahkan mulai tersenyum. Ini adalah indikasi pembentukan pil, dan juga waktu penyempurnaan yang paling kritis. Kekuatan spiritualnya sepenuhnya diaktifkan bahkan tanpa jejak yang disimpan sebagai cadangan. Api di tangannya tiba-tiba meledak, dan kekuatan inkorporeal menutup rapat seluruh tungku pil. Teknik ini disebut kunci bumi segel surga, dan merupakan sesuatu yang dia dapatkan dari ingatannya. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencegah ledakan pil dan ledakan tungku. Selain itu, teknik ini sangat praktis, dan dapat dalam waktu singkat menyegel energi obat di dalam tungku pil, tidak membiarkan terlalu banyak kebocoran keluar. Semua alkemis normal akan melakukan ini pada langkah terakhir, karena ketika pil obat mengamuk, itu mungkin untuk menstabilkannya dengan mengambil tindakan yang lebih lembut. Meskipun melakukan hal itu akan mengurangi bahayanya banyak, tetapi sejumlah besar esensi obat akan hilang, dan oleh karena itu kualitas pil obat akan menjadi biasa saja. Bang! Setelah penindasan penuh dari kekuatan spiritual Longchen, tungku pil mengeluarkan suara yang tertahan, dan mengikutinya semuanya menjadi sunyi. Tungku pil sudah menjadi tenang. Longchen tidak bisa menahan nafas. Seluruh tubuhnya bersimbah keringat, dan dia sangat pusing sehingga dia merasa langit berputar-putar. Ketika dia merasa sedikit lebih baik, dia dengan bersemangat membuka tungku. Tangannya bahkan gemetar saat dia mengambil lima pil yang sangat bulat. Memegang mereka di tangannya, aroma obat yang pekat memenuhi seluruh ruangan. Dua pil kualitas rendah, tiga pil sampah. Cih, mengatakannya dengan lantang benar-benar membuatku kehilangan cukup banyak muka untuk mati. Wajah Longchen menunjukkan betapa bersemangatnya dia, tapi dia masih menghela nafas. Menatap kosong sebentar, dia tidak bisa menahan tawa, dia memiliki campuran kenangan seumur hidup dari dewa pil bersama dengan ingatannya tentang dirinya saat ini. Rupanya dewa pil benar-benar sangat sombong. Dia sendiri tidak peduli kehilangan wajah, dan dia buru-buru dengan hati-hati memeriksa pil di tangannya. Ada dua pil obat bermutu rendah dengan tubuh mereka benar-benar bulat dan aroma pil mereka memenuhi udara yang menyegarkan pikiran dan membangkitkan semangat seseorang dengan mencium baunya. Longchen tidak bisa menahan ledakan kegembiraan. Bagaimanapun, satu pil obat yang berhasil dapat dijual di ibu kota kekaisaran setidaknya dengan 10 ribu koin emas. Selain itu, bahkan tiga pil sampah di tangannya jauh lebih baik daripada bola obat yang dibeli ibunya untuknya, terutama karena setidaknya 30 persen esensi obat telah disegel ke dalam pil. Sebuah esensi obat yang mengambil 50 persen dari pil akan disebut kelas rendah, dan lebih dari 80 persen dari semua pil obat hanya berkualitas rendah. Jika sari obat mencapai 60 persen itu akan menjadi kelas menengah, 70 persen akan membuatnya menjadi kelas tinggi, 80 persen akan membuatnya menjadi kelas atas, 90 persen akan membuatnya menjadi kelas yang tiada taraf, dan untuk 100 persen, Hehehe. Saat ini Longchen tidak terlalu memikirkannya karena itu terlalu jauh untuk dia saat ini. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apa perbedaan antara 50 dan 60 persen esensi obat. Apakah itu perbedaan yang signifikan? Bukankah mengonsumsi dua pil obat kelas rendah jauh lebih efektif daripada satu pil obat kelas menengah? Jika seseorang mendengar Anda menanyakan hal ini, mereka mungkin akan tersedak air liurnya sendiri. Di dalam pil obat tidak hanya esensi obatnya, tetapi juga kotorannya. Kotoran ini tidak dapat diserap oleh tubuh, dan yang terpenting kotoran ini akan membatalkan sebagian dari esensi yang diserap. Pepatah bahwa setiap obat memiliki efek sampingnya sendiri bukan hanya pepatah sehari-hari, tetapi kebenaran yang sulit. Selama pembentukan pil, sulit untuk menghindari penumpukan racun pil. Jenis racun ini, jika tidak diminum terlalu sering, tidak akan berdampak besar. Tetapi bagi para kultifator, pil obat seringkali merupakan ukuran penyelamatan hidup, dan dalam satu kehidupan siapa yang tahu berapa banyak pil yang akan Anda konsumsi. Ketika racun pil tubuh mencapai tingkat tertentu, itu akan menjadi racun yang mengancam jiwa. Racun pil adalah salah satu racun yang paling sulit dihilangkan. Mereka menembus jauh ke dalam daging dan tulang, dan bahkan roh. Tetapi semakin tinggi tingkat pil obat, semakin sedikit racun yang dimilikinya. Karena alasan inilah efek obat dari pil obat kelas menengah lebih dari 10 kali lebih besar daripada pil obat kelas rendah, dan untuk perbedaan harga, setidaknya 100 kali lebih besar. Mengumpulkan 5 pil obat dan membersihkan tungku obat, Long Chen tidak bisa lagi bertahan dan jatuh tertidur. Setelah tidur untuk waktu yang tidak diketahui, dia merasakan dua tangan membelai pipinya dan bisa mendengar gumaman pelan, tapi dia terlalu kelelahan dan tidak mampu untuk bangun. Ketika Long Chen sekali lagi sadar, itu sudah tiga hari kemudian. Perutnya keroncongan karena lapar dan dia melahap makanannya sebelum sekali lagi memulai pengasingannya. Mengkonsumsi satu pil sampah, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memandu energi pil obat untuk memasuki titik Yongkuan di bagian bawah kakinya. Itu adalah lokasi dari bintang pertama dari seni tubuh Hegemon bintang 9, posisi dari bintang Feng Fu. Bang! Kaki kanan Long Chen bergetar. Energi yang kuat datang dari bagian bawah kakinya dan tanah di bawahnya menjadi retakan. Luar biasa, saya sudah menemukan saluran meridian serta posisi yang tepat. Sekarang saya benar-benar bisa menyerangnya. Long Chen samar-samar tersenyum, dan dia mengeluarkan pil Feng Fu tingkat rendah dan langsung mengonsumsinya. Sebuah energi yang murni dan sempurna meletus, dan di bawah tarikan Long Chen, ia langsung menuju ke titik Yongkuan di bagian bawah kakinya. Titik Yongkuan bergetar, mengikuti energi obat yang mengalir deras itu seperti dasar sungai kering yang menerima air, dan itu mengejang dengan gila. Boom! Suara ledakan bergema dan energi menakutkan memenuhi seluruh tubuh Long Chen. Energi tirani meledak dengan sendirinya, mengguncang ruangan menjadi asap dan debu, dengan gelombang energi yang melonjak. Saat asap dan debu perlahan-lahan menyebar, itu memperlihatkan Long Chen yang tenang dan halus, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan tubuh seukuran kacang di bagian bawah kakinya dari mana energi tak berujung akan mengalir keluar ke tubuhnya, memberi Long Chen perasaan ingin mengangkat kepalanya ke langit dan mengaung. Aktivitas dari kamar Long Chen menyebabkan seluruh tanah bangsawan terganggu dan satu demi satu semua orang bergegas. Melihat ibunya juga datang, Long Chen buru-buru berkata, Bu, hari ini adalah hari di mana pewaris bangsawan dapat memasuki Istana Universitas Kekaisaran untuk belajar, aku harus cepat. Mengatakan ini, dia meninggalkan sekelompok orang yang tercengang dan tumpukan reruntuhan yang hancur saat dia berganti pakaian bersih dan langsung pergi ke Istana Universitas Kekaisaran. Catatan, titik Yongkuan Sue, secara harfiah berarti titik akupuntur mata air yang menyembur atau menggelegak, ditemukan di bagian bawah kaki dua per tiga bagian tengahnya. Dalam sistem lima elemen, meridian ginjal adalah elemen air, dan karena kaki selalu menyentuh tanah, titik Yongkuan adalah elemen tanah. Meridian ginjal terhubung ke titik Yongkuan, sehingga disebut titik mata air yang memancar, titik di mana elemen air mengalir ke elemen tanah. Di kigong itu menghubungkan kita ke tanah, dan melalui titik di atas kepala itu memungkinkan kita untuk menarik energi surga dan bumi melalui kita. Dalam akupuntur digunakan untuk mengobati perintah di kepala dan leher, dan juga digunakan untuk menenangkan jiwa. Chapter 5 Imperial College membuka pintunya satu hari setiap bulan untuk ahli waris bangsawan ibu kota kekaisaran. Di pagi hari mereka akan berlatih puisi dan tatakrama, dan pada sore hari penyimpanan seni bela diri istana akan tersedia untuk semua orang secara gratis. Pembukaan sebelumnya dari Imperial College sama sekali tidak ada artinya bagi Longchen karena bahkan jika dia hadir, dia hanya akan menjadi objek ejekan bagi semua orang di sana. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Setelah mengkonsumsi pil Fengfu, Longchen telah memadarkan bentuk embryo dari Fengfu Star. Meskipun itu hanya bentuk embryo dan tidak dapat menyimpan energi spiritual sebanyak itu, ia masih dapat menyimpan lebih banyak daripada yang dapat disimpan hanya dalam meridian tubuh. Bagaimanapun, meridian itu seperti sungai sedangkan dantian seperti lautan yang mengaliri sungai, bahkan terkadang disebut laut energi. Meskipun sebuah sungai mungkin tampak besar, namun kapasitasnya terbatas, tanpa dantian untuk mendukungnya, semuanya akan cepat habis. Tapi masalah ini benar-benar teratasi dengan kondensasi bintang Fengfu. Dan yang paling penting adalah dengan bentuk embryo bintang Fengfu yang terbentuk, selama ada cukup energi, akhirnya akan menjadi bintang Fengfu yang lengkap. Pada saat itu, Longchen akan memiliki sesuatu yang unik untuk dirinya sendiri untuk digunakan sebagai dantian. Ini adalah poin paling unik dari seni tubuh hegemon bintang 9. Ketika ke sembilan bintang dibuka, itu sama dengan memiliki sembilan dantian. Siapapun dapat memahami betapa kuatnya jenis sumber energi spiritual yang kuat ini. Selain itu Longchen memiliki seluruh seni tubuh hegemon sembilan bintang. Sayangnya, teknik kultivasi semacam itu adalah sesuatu yang menentang langit, dan pemahamannya masih sangat rendah sehingga dia masih perlu menghabiskan banyak meditasi untuk itu. Begitu dia berhasil memadatkan bintang Fengfu-nya sepenuhnya, dia akan dapat menyimpan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian dia bisa mencoba menggumpalkan pembuluh darahnya dan memasuki tahap kondensasi darah, sehingga menjadi seniman bela diri sejati. Tahap ki kondensasi hanyalah langkah pertama dari pelatihan seni bela diri. Hanya melangkah ke tahap kondensasi darah, darah dan ki Anda melonjak, dan kekuatan bela diri Anda meningkat tajam, hanya dengan demikian Anda dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Long Chen tidak tahu berapa heaven stage ki kondensasi yang akan dia hitung, tetapi dengan pembentukan bintang Fengfu embryoniknya, kekuatan tubuhnya telah meningkat dengan jumlah yang mengejutkan. Arusnya bisa mengeluarkan pukulan yang sangat sederhana dan itu akan menyebabkan angin bersiul, sedemikian rupa sehingga kekuatan yang dihasilkannya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memecah fas bahkan 2 meter jauhnya. Pada dasarnya itu seperti seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Tujuannya dengan pergi ke Imperial College kali ini adalah untuk masuk ke penyimpanan seni bela diri. Dengan bintang Fengfu-nya akan benar-benar terkondensasi, energi spiritual tubuhnya secara bertahap meningkat dan dia sudah bisa mulai berlatih keterampilan pertempuran bela diri. Yang disebut keterampilan pertempuran bela diri ini semuanya diciptakan dari para senior yang sangat kuat. Itu adalah teknik bertarung yang kuat yang menggunakan energi spiritual, ki, dan meridian seseorang. Keterampilan pertempuran sangat menakutkan, itu bisa memungkinkan seorang seniman bela diri untuk melepaskan kekuatan yang sangat tangguh yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan biasa seseorang, tidak mungkin menjadi berani di depan mereka. Oleh karena itu, setiap keterampilan pertempuran sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Sekarang Longchen memiliki energi spiritual yang mampu melatih keterampilan pertempuran, dia sangat ingin mendapatkannya. Imperial College terletak di sisi utara ibu kota kekaisaran. Itu membentang puluhan kilometer, dan selain istana kekaisaran, itu adalah bangunan paling megah dan megah di seluruh ibu kota kekaisaran. Setelah Longchen menunjukkan plat identitasnya, dia masuk ke Imperial College dan langsung pergi ke aula literatur. Disitulah kultivasi pagi berlangsung dan di mana para kultivator akan mendengarkan studi dao dari para dosen yang membicarakan tentang segala hal dan apapun, dari etiket hingga puisi, dan bahkan hingga teori sastra kuno. Memasuki aula literatur, dia melihat bahwa karena seberapa awal dia, aula literatur yang sangat besar hanya memiliki beberapa lusin orang. Haha, saudara Chen, kamu datang. Saat Longchen masuk, beberapa pemuda datang dan dengan ramah menyapanya. Pemuda ini mirip dengan Longchen, karena berbagai alasan mereka juga tidak punya cara untuk berkultivasi, dan meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai sahabat, mereka tetaplah sesama penderita yang saling berempati. Di zaman keemasan seni bela diri di Phoenix Cry Empire, para pemuda ini mungkin tidak pernah diintimidasi dengan cara yang menyedihkan seperti Longchen, tetapi mereka juga sering dicemoh dan menderita perlakuan dingin dan acuh tak acuh. Jadi orang-orang yang menderita siksaan serupa ini akhirnya menjadi lebih dekat dengan Longchen. Mereka sangat senang bertemu dengannya sekarang karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Haha, kalian datang ke sini cukup awal. Longchen menyapa dengan tertawa. Dengan keberhasilan kondensasi bintang Fengfunya, suasana hatinya telah meningkat pesat dari yang sebelumnya tertekan. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Saudara Long menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, mengalahkan Li Hao. Ah, Anda benar-benar membuat kami mengagumi Anda. Jangan beritahu saya bahwa Saudara Long benar-benar dapat berkultivasi dengan tulus sekarang, seorang remaja kurus bertanya dengan sangat iri. Awalnya mereka semua setingkat dengan Longchen. Mendengar bahwa Longchen benar-benar bisa mengalahkan Li Hao yang berada di tahap surga ketiga kondensasi Qi, mereka semua sangat terkejut sambil juga merasakan sedikit cemburu. Hei, itu hanya keberuntungan. Tetapi baru-baru ini saya mempelajari teknik surgawi yang baru. Longchen tidak ingin melanjutkan topik ini jadi dia mengangkat topik misterius baru. Teknik surgawi, apa itu? Benar saja semua orang segera teralihkan dan mengalihkan topik pembicaraan. Hei, adik laki-laki ini baru-baru ini memperoleh buku kewaskitaan langka, dan setelah dengan susah payah membaca buku ini saya belajar banyak hal. Kata Longchen agak puas. Teknik clairvoyance, bukankah itu yang digunakan peramal di jalanan untuk menipu orang? Tidak terlalu. Dengan apa yang saya pelajari dari teknik kewaskitaan itu, saya melihat bahwa wajah Li Hao memiliki pertanda buruk kesialan, dan baru kemudian saya memutuskan untuk berduel dengannya. Dan hasilnya, hei hei. Longchen tertawa dan berhenti di situ. Semua orang untuk sesaat merasa ragu ketika seseorang tiba-tiba menjadi cerah dengan pengertian dan berkata. Sepertinya itu benar, saya mendengar bahwa Li Hao tampaknya telah disihir hari itu, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki sedikitpun energi pertempuran sebelum dia dikalahkan oleh saudara Long. Detail pertarungan Longchen dan Li Hao diketahui semua orang, tapi ada banyak orang yang merasa kekalahan Li Hao adalah misteri yang cukup dalam. Saat ini ada banyak diskusi tentang Longchen. Hei hei, kakak Long, karena kamu mahir membaca wajah, bisakah kamu membantu menatapku dan memberi tahu mengapa tunanganku selalu menghindariku? Mengapa dia tidak setuju untuk bertemu dengan saya? Satu orang bertanya dengan agak jengkel. Tidak masalah. Ayo, ayo, pertama kita cari tempat untuk kita semua duduk. Berdiri di sini agak tidak cocok. Kelompok mereka menemukan meja di sudut untuk duduk, dan meja itu bahkan memiliki beberapa minuman untuk mereka. Longchen menunjuk ke arah makanan penutup meja dan sambil tertawa berkata pada semua orang. Ayo makan sepotong. Oke, orang lain tidak berdiri dengan sopan dan semua mengambil bagian. Semua orang tampak agak bingung saat mereka melihat Longchen. Bagaimana rasanya? Baik sekali. Ayo makan sepotong lagi. Baik. Orang itu sekali lagi mengambil sepotong dan memakannya. Tetapi ketika dia hanya makan satu gigitan, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah dan dia dengan hormat berbalik ke arah Longchen dan berkata, Terima kasih banyak atas nasihat saudara Long. Adik kecil ini mengerti sekarang. Saya terlalu rakus dan saudara Long mengingatkan saya bahwa orang-orang harus puas dengan situasi mereka, bukan. Semua orang dengan kagum memandang Longchen, siapa sangka bahwa Longchen memiliki keterampilan yang mendalam untuk menggunakan beberapa makanan penutup kecil sebagai makanan untuk dipikirkan. Namun Longchen masih menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Salah. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa Anda sudah sebesar ini, namun Anda masih makan sebanyak ini. Segera Anda bahkan tidak akan bisa masuk melalui pintu. Fakta bahwa tunangan Anda masih bersama Anda dan belum meninggalkan Anda sudah merupakan akomodasi yang luar biasa, Anda seharusnya senang dengan hal itu. Dengan bentuk tubuh seperti milikmu, wanita manapun pasti takut tidur di sampingmu, bagaimana jika Anda berguling dalam tidur Anda? Anda akan menghancurkannya begitu keras sehingga dia berubah menjadi lukisan. Wajah orang itu memerah, dan dengan pengingat Longchen, dia melihat tingginya lima kaki dengan perut lebar empat setengah kaki. Rupanya dia sebelumnya merasa bahwa dia hanya menggemukkan sedikit. Fatih Yu, jangan buang waktu berharga. Saudara Long, cepatlah turunkan berat badan. Kakak laki-laki Long, he he, bagaimana kalau kamu mencoba membaca wajahku? Seorang pemuda ramping yang berbeda dengan hormat bertanya sambil tersenyum. Oh kamu, Longchen membuat pertunjukan akting yang sangat serius saat dia menatapnya cukup lama sebelum berkata. Wajahmu menetapkan bahwa sebelum kamu berusia 30 kamu akan menjadi miskin dan frustrasi, tetapi hal yang baik adalah setelah kamu berusia 30. Orang itu menjadi gembira dengan berkata, Mungkinkah setelah 30 saya tiba-tiba bisa bangkit dalam kultifasi saya? Tidak, setelah Anda berusia 30 tahun, perlahan-lahan Anda akan terbiasa dengan situasi Anda dan tidak lagi frustrasi. Kata Longchen. Semua orang tidak bisa menahan tawa, tetapi saat mereka tertawa, mereka tiba-tiba melihat dua mata pahit menatap mereka, membuat tawa semua orang berhenti. Longchen sudah lama memperhatikan orang itu. Berbalik, mereka semua melihat Li Hao menatap tajam ke arah mereka. Senior Li Hao, apakah lukamu lebih baik sekarang? Selamat. Luka luarmu sudah sembuh, tapi bagaimana dengan luka batimu? Longchen bertanya, tampak sangat prihatin. Wajah Li Hao berkedut, hari itu wajahnya dihancurkan oleh Longchen dan dia harus digendong pulang. Keluarga Li buru-buru meminta bantuan alkemis dari Guild Alchemist dan harus membayar sejumlah besar koin emas agar Li Hao pulih. Memiliki uang benar-benar bagus, dalam waktu sesingkat itu, Li Hao sudah kembali ke titik di mana dia terlihat sama seperti orang normal. Tapi setelah Longchen mengangkat topik itu kembali, pangkal Pahali Hao mulai sakit seolah-olah dia mengingat satu tendangan dari Longchen. Saat itu, tendangan Longchen sangat ganas, hanya sedikit yang membuatnya menjadi lumpuh. Hal yang paling membuatnya kesal adalah bahwa hanya setelah dia dibawa pulang dan disembuhkan, dia menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu. Ketika tanah miliknya menyadari hal ini, mereka buru-buru bergegas kembali ke arena bela diri, tetapi pada saat itu mereka menemukan bahwa arena telah dibersihkan dan dilaporkan bahwa ada sesuatu yang telah diambil oleh seekor anjing liar. Ketika Li Hao bangun dan mendengar berita ini, dia hampir mati karena amarahnya. Tapi sekarang tidak ada cara untuk memperbaikinya dan tidak peduli betapa hebatnya seorang alkemis, tidak ada cara bagi mereka untuk memperbaiki apa yang hilang darinya. Apa yang tadinya dua sekarang hanya satu. Meskipun kehilangan satu permata keluarga tidak akan memiringkannya saat berjalan, kehilangan pasangan yang awalnya simetris itu sulit baginya. Dan sekarang setelah Long Chen mengangkatnya kembali, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia dengan teguh memelototi Long Chen, giginya bergemeretak karena marah. Long Chen, anak pelacur sialan. Saya menantang Anda untuk duel hidup atau mati. Apakah kamu berani menerimanya? Ekspresi Geli Long Chen yang awalnya segera menegang. Dipanggil dengan cara seperti itu sangatlah menghina, terutama karena itu juga menghina ibunya. Itu benar-benar kasus tidak mengetahui nilai kehidupan seseorang. Baiklah, jika Anda ingin bebas dari kekhawatiran dunia fana maka saya akan membantu Anda. Sama seperti sebelumnya, saya ingin menambah taruhan. Long Chen balas menatap Li Hao. Karena Anda ingin mati, sebaiknya Anda menawarkan saya beberapa keuntungan. Meskipun mereka berasal dari negara yang sama, dia tidak peduli dengan Li Hao dan kematiannya akan menjadi hal yang remeh baginya. Baiklah, tidak peduli seberapa tinggi taruhanmu, aku, Li Hao, akan menerimanya. Mencibir dalam pikirannya, dia berpikir dalam hati bahwa tidak peduli seberapa tinggi taruhannya, setelah Long Chen mati tidak mungkin dia bisa menghabiskannya. Li Hao mendapat kesan bahwa terakhir kali dia ceroboh dan Long Chen telah meraih celah itu dan dengan demikian dia telah kalah. Sekarang dia pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama, jadi pertarungan ini pasti tidak akan berjalan seperti pertarungan terakhir. Selain itu, kali ini berbeda karena dia telah menyatakan duel hidup atau mati, sedangkan di duel terakhir kali, selama lawan mengakui kekalahan, itu tidak diizinkan untuk terus menyerang mereka. Tapi dalam duel hidup atau mati, begitu dua orang naik ke atas panggung, itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan jika seseorang mengaku kalah itu akan sia-sia, pemenang bisa melakukan apa yang dia mau, jadi nyawa yang kalah ada di tangan mereka. Oke, besok, tiga perempat lewat tengah hari, kita akan bertemu di panggung hidup dan mati. Li Hao dengan dingin tertawa, dan ketika dia melihat Long Chen itu seperti dia sedang menatap orang mati. Long Chen dengan dingin mencibir ke dalam. Sekarang adalah waktunya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, dan melihat Li Hao pergi, dia tertawa licik. Hati-hati untuk tetap seimbang saat berjalan, jangan tersandung. Mendengar kata-kata Long Chen, Li Hao yang sudah berbalik menjadi kaku dan wajahnya menjadi berkerut saat dia menyimpulkan makna tersembunyi dibalik kata-kata Long Chen. Mengambil nafas dalam-dalam, dia bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun saat dia perlahan berjalan ke bagian lain dari Aula Sastra. Tapi kata-kata Long Chen sepertinya seperti jarum baja yang menembus bagian sensitifnya, dan setiap kali dia mengangkat kakinya, itu akan memicu ingatan akan serangan yang menusuk tulang itu. Dia terus bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi semakin dia mencoba melakukannya, semakin tidak wajar gaya berjalannya, yang menyebabkan semua orang menatapnya dengan aneh. Pada akhirnya, Li Hao terhuyung-huyung seperti bebek. Satu orang berpaling ke Long Chen dan mengingatkan dia untuk berhati-hati. Saudara Long, mengapa kamu menerima tantangannya? Ini adalah pertarungan hidup atau mati yang Anda hadapi, itu akan mengakibatkan kematian seseorang. Tidak masalah. Hari ini saya membaca wajahnya dan melihat aura gelap kematian di sekelilingnya. Dengan berputar di sekelilingnya itu pada dasarnya seperti hantu yang menyegel hidupnya, dia ditakdirkan untuk mati dalam dua hari. Itu benar, saya sekarang memiliki sesuatu yang saya butuhkan untuk bantuan beberapa orang, bisik Long Chen. Semua orang saling bertukar pandang dan pada akhirnya orang yang selama ini berjuluk Yu Gemuk itu mengatukkan giginya. Saudaraku Long, karena kamu telah memintanya, aku akan memberikan seluruh tabunganku. Mengatakan ini, dia menyerahkan kartu kristal ke Long Chen. Long Chen tidak menyangka bahwa Yu Gemuk ini benar-benar memiliki semangat persaudaraan yang kuat dengannya. Kartu kristalnya memiliki lebih dari 80 ribu koin emas di atasnya. Meskipun mereka semua adalah ahli waris bangsawan, kebanyakan mereka lahir di cabang yang jauh jadi mereka tidak dianggap sangat penting. Koin emas ini harus menjadi jumlah yang sangat besar untuk Fatih Yu. Baiklah, aku punya 60 ribu di sini, ambillah. Saya tidak punya banyak uang di sini, hanya 30 ribu. Saudara Long, saya hanya memiliki kemampuan kecil ini. Saya sudah. Awalnya Long Chen mengira bahwa hanya meminjam 10 ribu atau lebih koin emas sudah cukup banyak. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengosongkan kantong mereka untuk membantunya. Semuanya, jika kebetulan saya mati, maka uang Anda pada dasarnya akan hilang. Long Chen melihat kartu kristal di tangannya dan dia tidak bisa membantu tetapi mengingatkan semua orang. Apakah Saudara Long meremehkan kita? Tidak ada yang mampu berkultivasi dan setiap hari kita harus menderita melalui siksaan orang lain. Saudaraku Long, fakta bahwa kamu berani keluar habis-habisan dalam pertempuran melawan salah satu dari mereka berarti kamu memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh kami, tetapi membantu kamu sedikit ini masih sesuatu yang dapat kami lakukan. Ketika orang-orang ini melihat Long Chen setuju untuk pertempuran hidup dan mati, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat karena mereka melawan musuh bersama. Melihat Long Chen memohon bantuan, mereka menjadi semakin panas dan pada akhirnya mereka bahkan tidak peduli dengan konsekuensinya. Long Chen menganggu. Dia mencatat perasaan ini di dalam hatinya saat dia memegang 200 ribu koin emas di tangannya. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan ke aula literatur dan aula literatur yang awalnya berisik segera berubah menjadi sunyi senyap. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.